Halo guys, perkenalkan nama saya Bonifacius Maxengale Libiri, NIME 206186, kelas L. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akutansi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian akutansi secara detail. Akutansi pengertian sehari-hari disamakan dengan pencatatan keuangan perusahaan. Definisi akutansi menurut Niswonger dan Ves, proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Informasi ekonomi yang dihasilkan diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita melanjutkan dalam laporan keuangan, di sini kita harus memahami betul apa itu persamaan akutansi. Tujuan akutansi menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesetuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pada pihak-pihak yang berkepentingan, para pemakai informasi akutansi yaitu meliputi Pemilik, manajer, kreditor, investor, karyawan, atau employee, pemerintah, masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan rumus persamaan dasar akutansi, yaitu yang pertama, harta sama dengan hak atas harta. Dan kedua, harta sama dengan utang tambah modal. Atau H sama dengan U tambah M Kemudian modal sama dengan harta kurang utang Atau M sama dengan H kurang U Aset biasa disebut dengan aktifa sama dengan kewajiban tambah ekuitas yang juga disebut dengan pasifa. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akutansi, yaitu mempengaruhi salah satu, beberapa, atau keseluruhan dari harta, hutang, dan modal. Penambahan atau pengurangan aktifa yang mungkin timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasifa. Itu biasa disebut berupa hutang dan modal. Terima kasih sudah menonton video dari saya, yaitu mengenai penjelasan persamaan dasar akutansi. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Selainnya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video. selamat menikmati